Intro Peringatan Satu Suroh di Petilasan Sri Aji Jayabaya, Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, digelar besok minggu 7 Juli 2024. Tradisi dan ritual ini sebagai bentuk syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keselamatan selama satu tahun. Dalam kesempatan ini, Panitia Acara Satu Suroh menyediakan sekitar 3.000 porsi makanan gratis. Makanan ini disediakan untuk para pengunjung yang datang ke Petilasan Sri Aji Jayabaya. Panitia Acara Dion Wodiono mengatakan, porsi makanan dimungkinkan akan ditambah sekitar 5.000 porsi, sebab pengunjung yang datang diperkirakan akan membludak pada malam satu suroh. Alhamdulillah untuk yang kita sudah dari kemarin, kita start dari kemarin, Alhamdulillah kemarin itu kurang lebihnya 3.000 porsi piring. Nah untuk sekarang, nanti kan ini hari puncaknya, hari hanya mungkin bisa lebih nanti bisa sampai 5.000, sampai ke-7.000 porsi. Ini kan hari puncaknya ini, hari hanya. Mudah-mudahan sama Allah SWT diberikan kelancaran, jangan lakukan apa-apa, semuanya sehat. Di lokasi Petilasan Sri Aji Jayabaya, banyak pengunjung yang datang pada malam satu suroh. Mereka datang di Petilasan ini sebagai wujud penghormatan kepada Sri Aji Jayabaya dan para leluhur, serta untuk menyambut datangnya bulan suroh atau muharam. Selain itu, pada malam satu suroh, masyarakat juga menggelar acara selamatan yang dilanjutkan dengan malam tirakatan. Mereka yang mengikuti tiraka tidak tidur semalaman untuk terus berdoa sesuai kepercayaan masing-masing.